Adil Kak Talino, Bacur Ramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata Para pemirsa yang beriman, semoga selalu sehat dan sejahtera selalu Ida Dayak, yang viral baru-baru ini dan terus viral Sebagai tabib, dukun, yang sementara kalangan banyak mengatakan orang ini memiliki kesaktian Namun, setelah kami telusuri, kemudian diperkuat dari berbagai media Ternyata Ida Dayak ini bukan asli Dayak, bukan asli orang Kalimantan Bahwa, Ida Dayak ini bukan orang Dayak Pemirsa, Saudara Ida Dayak bukan orang asli Dayak Juga diperkuat oleh media sosial Sumbawa News pada 10 April Melansir bahwa memang KTP Ida Dayak ini beralamat di Pasir, Kalimantan Timur Di Pasir, Kalimantan Timur Itu adalah KTP-nya Walaupun kenyataannya, dia adalah warga asli Lombok Ida Dayak ini, warga asli Lombok Tepatnya di Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, NTB Data ini juga diperkuat oleh akun TikTok Perawati AR, akun TikTok Yang menyatakan bahwa Ida Dayak ini berasal dari Lombok NTB Nusa Tenggara Barat Yaitu anak pertama dari tujuh bersaudara Dimana akun TikTok Verwati AR juga Mengatakan bahwa Ida Dayak ini Adalah anak pertama dari tujuh bersaudara Yang diperkuat oleh adik kandungnya yang bernama Herman Andriani Yang meminta supaya kakaknya Ida Andriani Datang ke Lombok Karena sudah dirindukan saudara-saudaranya Dan saudara-saudaranya juga Ada yang perlu dibantu Pengobatan Kemudian Lanjut akun TikTok Yang bernama Sulisna77 Sulisna77 Melansir bahwa Melalui saudaranya Yang bernama Nurna Yang merupakan keluarga dekat Ida Indriani Alias Ida Dayak ini Mengatakan bahwa Orang tua dari Ida Dayak ini Bernama Ayahnya bernama Pak Bedul Dan ibunya bernama Bu Denah Dimana kedua orang tuanya bercerai Kemudian Ida Dayak Alias Ida Andriani Mengikuti ibunya Merantau ke Kalimantan Untuk berjualan Obat-obatan Kemudian ibunya Ibu dari Ida Andriani Menikah dengan orang Kalimantan Yaitu orang Dayak Ujar Nurna Dalam TikTok Sulisna77 Sahabat pemirsa Ida Dayak Walaupun kenyataannya Dia bukan asli Dayak Namun dia bersinggungan dengan Dayak dan adat tradisi Dayak Seperti diketahui tadi bahwa Ayah dirinya merupakan orang Dayak Dan sekarang ini Ida Dayak Merupakan seorang yang baik hati Dengan mengobati banyak orang Orang berbonong-bonong Ribuan orang berbonong-bonong Sampai dengan tokoh-tokoh republik ini Dia dengan tanpa pamrih Membantu menyembuhkan orang Dengan hanya menjual minyak bintang Seharga Rp50.000 Oleh karena itu Saya berpesan kepada Ida Dayak Untuk menjaga perilaku dan tingkah lagu Karena memakai ornamen-ornamen Dayak Jadi Ida Dayak ini Dapat dikatakan sebagai duta Duta Masyarakat Dayak Untuk menjaga Tingkah lagunya Karena Dayak adalah Semakin dikenal Dapat dikatakan Bahwa Ida Dayak ini juga Mencintai Ada tradisi Dayak Kebudayaan Dayak Busana Dayak Semoga juga Saya mendoakan Ida Dayak dan keluarganya Sehat selalu Demikian saudara-saudari Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe